Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, dalam konsep Al-Quran itu Ternyata kita ini berpotensi menjadi orang yang merugi Kecuali bila kita mau melakukan empat hal Bismillahirrahmanirrahim Orang yang mau melakukan empat hal ini Insya Allah tidak menjadi orang yang merugi Pertama, aman Berupaya meningkatkan keimanan Tidak cukup hanya berupaya meningkatkan keimanan Tapi juga Mau berkiprah sosial dalam hal kebaikan Berkiprah Yang ketiga Mau bergantian Gentengilingke Kalau bahasa Jawanya Itu dalam hal kebenaran dengan cara yang benar Bilhak itu dalam hal kebenaran dengan cara yang benar Watawassobisobr Dan yang keempat Mau bergantian mengingatkan dalam memanage kesabaran Jadi Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Yang disebut Ya ayu'alladina amanu ku'amfusakum Wahai orang-orang yang beriman Jaga dirimu Wa'alikum dan keluargamu Dari api neraka Itu bukan berarti Kita Yang penting awak dewek selamat Tidak seperti itu Jadi misalkan ada huru hara Terus kita masuk ke kamar Sembunyi Yang penting saya wudhu Saya bisa sholat Lalu tidak bergibrah Lalu tidak bergibrah dalam Untuk turut Serta memenyakan Memecahkan solusi yang ada Bukan itu Yang dimasih ku'amfusakum Kalau itu cuek Islam tidak mengendaki cuek Tidak mengajarkan cuek Kita cuek Berapa kali Berapa kali ada kisah dari para sufi Yang ternyata Orang itu masuk surga Hanya gara-gara menolong Anjing yang sedang kehalusan Itu adalah gambaran-gambaran Kita di dalam Islam itu Terkait dengan Alhamdulillah Tuhan semesta alam Kemudian Nabi Muhammad itu Rahmatan dil'alamin Rahmat bagi semesta alam Artinya Kita disuruh kiprah kepada alam Tidak boleh cuek Jadi Islam itu Kiprah Amanu wa amil su'at kiprah Nah Yang dimasih ku'amfusakum Kalau kita sudah kiprah Terjun Turun Turun gunung Untuk Ikut serta Memecahkan Memberikan solusi Kemudian yang diberi solusi Tidak mau Nah itu baru bully kita Yang penting Awak dewa selamat Banyak orang yang Memberikan Nasehat Ketika yang diberi Nasehat itu Tidak nurut Kemudian dia marah Nah ini dia Ku'amfusakum Tidak menjaga diri Lupa bahwa Mau atau tidak mau Itu bukan urusan kita Urusan Allah Itu faktor Langit Faktor hidayah Bahasa kerennya itu Tapi tugas kita Menasehati Tawal su'ubilhak Tawal su'ubilhak itu Saling menasehati Tentang hal kebenaran Dengan cara yang benar Bukan tentang hal kebenaran Dengan cara yang tidak benar Atau Menasehati Dengan cara yang benar Tentang hal yang tidak benar Tidak Tetapi Tentang hal kebenaran Dengan cara yang benar Tawal su'ubilhak Kalau kita bisa Ngambil ibarat Seperti orang Tadarus Orang Tadarus itu Kalau hidup kita itu Bisa seperti orang Tadarus Enak Orang Tadarus itu Sama-sama sadar Bahwa kita membaca Al-Quran Itu Dengan Tajwid Jadi Yang menyimak Pakai landasan Tajwid Yang membaca Pakai landasan Tajwid Kemudian kalau ada yang salah Yang ditegur Tidak marah Yang menegur Punya tanggung jawab Untuk menegur Dengan dasar Tidak Sok pinter Tidak pulih Di dalam esam itu Sok pinter Kita membaca itu Harus Bismiropik Bismiropik Baca Ilmu-ilmu Tuhan Kalimat-kalimat Allah Ayat-ayat Allah Kauniya Kauliya itu Baca Bismiropik Dengan mengingat nama Allah Nama Allah yang maha pintar Kalau kita tidak pintar Nama Allah yang maha Alim Kalau kita tidak alim Nama Allah yang maha benar Kalau kita ini kebenarannya Masih Masih rabah-rabah Masih Perkiraan Masih penuh dengan perkiraan Masih penuh dengan kelemahan Karena itu Malaikat saja yang mahasuci Dia bilang Nabi Muhammad saja disuruh baca Beliau bilang Beliau tidak merasa pintar Kalau kita kemudian Hanya karena membaca sekian hadis Terus merasa Paling mengerti Islam Kemudian nyala-nyalakan Nah ini Tidak Tawas Tidak seperti orang Tadarus Watawas Sobis Sober Watawas Sobis Sober itu Bergantian Saling menasehati Dalam meminit Kesabaran Kenapa kesabaran Perlu diminit Karena sabar itu repot Repot Tapi walaupun repot Kalau di ilmoni Gampang Kenapa sabar Dikatakan repot Nah walaupun sabar itu Sendiri kan Ada ulama yang mengatakan Dari kata Tiga Sot Bak Rok Sot itu Sobun repot Bak itu Baid Menempuh Untuk bisa sabar itu Baid Sebagaimana digambarkan Dalam asma Allah Husna itu Sabar itu Di urutan 99 Baid Tapi kalau kita bisa Melampaui Kerepotan Dan melampaui Jarak yang Panjang ini Maka kita akan Mendapatkan Rohmat Jadi jangan bilang Kita sudah sabar Sementara Di asma Allah Husna Yang nomor satu Dan nomor dua aja Nggak terlampaui Apa Ar-Rahman Ar-Rahim Jadi kalau orang Sabar Mestinya dia Penuh kasih sayang Kalau kasih sayang aja Nggak lulus Jangan bilang sabar Nah itu Penuh diminit Kesabarnya Kalau kita Minit Sabar itu Sampai Dijadikan Pelengkap Dalam Upaya Minta tolong Kepada Allah Minta tolong Hanya kepada Allah Disobri Dengan Minit kesabaran Wasolah Dan memaksimalkan Solah Meminit kesabaran Kalau bisa kita Minit Kita nanti Bisa tertolong Disitu Yang terakhir Watawa Sobis Sober Itu tadi Dengan Meminit Kesabaran Itu tadi Jadi Islam Tidak boleh Cuek Karena Islam itu Rahmatan Bila alami Ramah Kepada Seluruh alam Bukan hanya Alam manusia Jangankan Kepada alam manusia Kepada alam Hewan Alam Batu Alam Tumbuh-tumbuhan Kita disuruh Ramah Itulah Islam Yang sesungguhnya Indah Jadi Jangan sampai Islam ini Dinudai oleh Diri kita sendiri Mahjubun Jangan sampai Islam ini Terhalang Hanya karena Ulah kita sendiri Terima kasih Semoga manfaat Wassalamualaikum Alhamdulillah Abarakatuh